Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Safeti Nurwana Dari Tawangmangu, Karanganyar Bersekolah di SMP MTA Ngomolong Oh masih kecil loh Kelas 9 Ustadz Ya ada apa? Begini Ustadz yang ingin saya tanyakan Yang pertama Kemarin saya membaca sebuah buku Dari situ saya menemukan sebuah hadis Yang menerangkan bahwa seorang wanita itu Seharusnya mengubah atau menghiasi kukunya Dengan hena Dengan apa? Dengan hena Atau biasa disebut kutek pacar Hadis ini diriwayatkan Nasai Nomor 5089 Dan Abu Daud Nomor 4166 Dan dihasankan Al-Albani Ini hadisnya Sohih atau tidak Ustadz? Sudah diterangkan itu hadisnya Hassan Katanya dihasilkan Al-Albani Berarti hadisnya itu Hassan Hadis Hassan ini hadis baik Terus apa yang ditanyakan? Yang kedua Apakah mimpi baik Maupun buruk itu Boleh diceritakan Dengan teman Ustadz? Yang ketiga Di dalam aturan Islam Pacaran Itu memang tidak boleh Tetapi Kalau hanya Berkomunikasi Lewat media sosial Dengan lawan jenis Yang bukan mahrumnya Seperti itu apa? Diperbolehkan Ustadz? Yang terakhir Apabila seorang pria Maupun wanita Berbicara terlalu keras Dengan teriak-teriak Memanggil Nama temannya Dengan suara keras Dan tertawa Keras sampai mulutnya Terbuka lebar Hal ini apa termasuk Yang dinasihatkan Di Quran Surat Al-Hujurat Ayat 2 sampai 4 Tolong dijelaskan Surat ini Ustadz Sampai disini saja Pertanyaan saya Mohon maaf Bila ada salah Ada yang nyambung Ustadz Sementara Cukup dulu Cukup dulu Boleh kalau ada sambungannya Silakan Jangan-jangan ini temannya Mau menguatkan Ini dari luar Jawa Ustadz Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salsabila Nurdianto Saya kelas 7 SMPMTA Gemolong Rumah saya di Lubu Raja Kabupaten Ogan Kemering Ulu Sumatera Selatan Dari Sumatera Ikut cabang Lubu Raja Ya Yang ingin saya tanyakan Pertama Tolong jelaskan Arti Surat Al-A'raf Ayat 46 Apakah yang dimaksud Dalam ayat itu Sama dengan orang yang Timbangan Timbangan amalnya Sama Ustadz Yang kedua Tentang siksa kubur Di dalam kubur kan Amal perbuatan manusia Belum dihisap Tetapi mengapa Sudah disiksa Sedangkan Kalau orang itu Di dalam kubur Sudah disiksa Berarti dia Diberi bocoran Kalau kelak Dia akan masuk neraka Karena itu Saya mohon penjelasannya Ustadz Ya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya senang ini Anak-anak SMP kan Masih anak kecil Tapi ngaji Bisa tanya Itu berarti Memperhatikan Kalau ngaji Memperhatikan Tentang agama Butuh tahu Tentang agama Maka dia Tanyakan Ya Anak kecil Ngaji kok Isotek kok Pacaran Barang gila Ya Berarti dia mulai Didekati orang Dia tidak Tentang agama Tapi sebelum melangkah Tanya dulu Berarti kan paham Tentang agama ini Ya terima kasih Buruk Tidak usah diceritakan Tidak usah diceritakan Dan tidak Tidak perlu diceritakan Nanti khawatir Kamu takut Terbayangi Seolah mimpi itu Suatu Alamat apa Tidak usah Mimpis Kembangi Wong turu Itu saja Kalau buruk Apalagi Tidak usah diceritakan Nanti kamu takut Seolah mimpi buruk Akan menjadi kenyataan Tidak usah Tidak usah diceritakan Temannya Kemudian Komunikasi Lewat medsos Dengan lawan jenis Memang pacaran itu Haram Kalau kamu lewat lawan jenis Ada hubungan komunikasi Dengan HP Atau dengan Ya Media sosial yang lain Dan sebagainya Itu Itu memberi jembatan setan Tidak boleh itu Nanti Kenalnya lewat medsos Lama-lama Kencanan Ketemu Kepengen ketemu Dimana Begitu Nah maka Setan itu Jangan diberi jalan Kalau setan itu Diberi jalan Satu lubang jarum Misalnya Nanti akan minta Ya Jalan yang lebih luas lagi Satu lubang Terowongan nanti Jangan Dah Kalau Mau Komunikasi Lewat media sosial Ya sama-sama Satu jenis saja Tidak perlu Apalagi masih SMP Nanti Nganggu sekolahmu Malah mungkin Bisa gagal Kalau terganggu setan Itu memberi jembatan setan Untuk berbuat Maksiat Karena setan itu Tidak pernah Mengajak Baik Selalu Mengajak manusia Berbuat jelek Dan berbuat keci Kalau nanti setan Sudah memberi Diberi kesempatan Bisa lewat Komunikasi Lewat medsos Nanti setannya Membujuk Sekali-sekali Ketemu Ketemu di darat Dimana Sekali ketemu Ya itu Tidak usah Maka itu akan Menjadi Banyak Maldorotnya Daripada Manfaatnya Lebih baik Tidak usah Tidak usah Dilayani Malah Segera Nomor HPnya Dihapus saja Tidak usah Lewat Medsos Untuk nyambung Dengan lewat Lawan jenis Tidak perlu Tidak ada Manfaatnya Berbicara Terlalu Keras Terlawat Terlalu Lebar Mulutnya Coba Dibaca Surat Apa tadi Yang ditanyakan Surat Al-Fusurat Surat 49 Ayat 2 Sampai 4 Dibaca Ya Ayuhalladzina Amanu La Tarfau Aswatakum Fauqa Sautin Nabi Wala Tajharulah Wala Tajharulah Bilqaulika Jahriba'dikum Liba'din Antah Bata A'malukum Wa Antum La Tashurun Innal Lathina Yaguduna Aswatahum Ainda Rasul Allah Ula'ikan Lathina Mtahan Allah Ula'ikan Lathina Mtahan Allah Kulubahum Littak Wah Lahum Maghfiratuh Wa Ajarun Adhim Innal Lathina Yunadu Nagami Waro Ilahu Juro Ti Aksaruhum La Ya'kilun Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain Supaya tidak hapus pahala amalmu sedangkan kamu tidak menyadari Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu kebanyakan mereka tidak mengerti Jadi orang itu berbicara dengan Nabi Jangan berbicara seperti dengan kawanmu Dengan kawanmu mungkin bicara keras-keras dengan Nabi Supaya berbicara jangan merendah Dengan merendahkan suara Kalau lembut pada Nabi Menghormati Nabi Ya ini Nabi Tusanallah Jangan kamu teriak-teriak Seperti bengok ikan camu Ya kamu nanti akan hilang pahalamu Kamu tidak menyadari Jadi kalau kamu bersuara Dengan Nabi itu baik Jadi zaman dahulu itu ada memanggil Nabi Ya Hujurat itu kan kamar loh Dari Nabi di dalam kamarnya dipanggil di terai dari luar Kok yang bengok ikan cani itu loh Bengok ikan cani Gak boleh ini memanggil Nabi kok seperti itu Itu menggugurkan amal Pahalamu Badan Nabi gak begitu Lebih baik Kamu datang Bicara dengan baik Sopan Nah itu jangan sampai bengok-bengok Nyuruhi Nabi Kok yang nyuruhi kan cani Tapi masih di dalam kamar rumahnya Dibengok dari luar Itu dilarang dalam Islam Nah kalau kita bicara dengan teman-teman kita Memang sebaiknya Kalau memang tidak usah dengan suara keras sudah dengar Kenapa harus teriak-teriak Tapi mungkin ya Biasa hidup di kampung Jauh-jauh tempat tinggalnya Rumahnya jauh Kalau bicara harus keras-keras mungkin Nah ini aura keras tidak dengar Nah begitulah Tapi itu bisa dirubah Dengan akhlakul Islam Bicara itu wajar saja Jangan teriak-teriak Apalagi sampai mulutnya buka lebar Bengok karung buyu Ya tertawa Terbahak-bahak itu Tertawa terbahak-bahak itu Apa itu yang ditertawakan Yang itu ya Bisa digendalikan Itu bukan akhlak Islam Akhlak Islam itu Kalau berbicara Ya yang sopan Embut Apa perlunya saja Yang tertawa ya Wajar saja lah Jangan banyak tertawa Malah Nabi mengatakan Banyak tertawa itu Bisa mematikan Hati Hatinya mati Maksudnya Bengok-bengok Kalau tertawa terbahak-bahak Sehingg diguyuh apa Kalau orang banyak tertawa Yang tanpa arah yang sebenarnya Tidak genah yang ditertawakan Lama-lama hatimu bisa mati Mati disitu Maksudnya tidak bisa Menerima petunjuk kebenaran Nah itu akhlak kurang baik Begitu itu Terus apa lagi tadi Sudah Sudah Ya Sudah cukup Kemudian yang dari SMP yang kedua Tadi sang Apakah termasuk Orang yang Timbangannya Amalnya sama Coba dipaca itu Surat Surat Al-A'raf Ayat Marluh 6 Dan di antara keduanya Yang di penghuni surga dan neraka Ada batas Dan di atas A'raf itu Ada orang-orang yang Mengenal masing-masing Dari dua kelongan itu Dengan tanda-tanda mereka Dan mereka menyeru Penduduk surga Assalamualaikum Mereka belum lagi Memasukinya Sedang mereka Ingin segera Memasukinya Jadi itu ya Itu Orang Calon masuk surga Tapi dia Belum masuk Nah Lihat saudaranya Rombongan-rombongan Masuk surga Dia ucapkan Assalamualaikum Keselamatan buat kamu Saya masih nunggu Giliran ini Itu nanti Akan masuk Tapi belum sampai Giliran masuknya Maka tapi Masih bisa menyambut Terang masuk surga Assalamualaikum Selamatkan buat kamu Dia nanti Akan masuk Tapi belum Belum masuk Ya itu Jadi orang itu Kalau di dalam Ayat lain Diterangkan Siapa yang berat Timbangan baiknya Berat yang baik Lebih berat yang baik Ada yang jelek Bagi mereka Nanti akan masuk Surga Hidupan yang senang Maksudnya di surga Tapi yang siapa Ringan timbangan Baiknya Berat timbangan Jeleknya Dia akan masuk Ke neraka Pahawiyah Jadi kalau amalnya Baik lebih banyak Masuk surga Amalnya baik Sedikit Lebih banyak yang jelek Masuk neraka Sudah itu Keterangan Allah Jangan tanya Kalau amalnya sama Itu urusan Allah Mungkin tadi Masuk surga Tapi tertunda Nanti masuk surga Akhirnya Jadi itulah Tapi pertanyaan baik Anak kelas SMP Bertanya begitu Lalu ini Dua orang mikir Kau yang nunggu Mala Mikir ke sana Mikir pacaran Barang Zaman sekarang kan Model Banyak lewat Medsos Macem-macem Itu Membentengi dirimu Itu Sudah diteruskan Untuk Medsos Lewat Medsos Dengan jenis Sudah diputus Sekian saja Gak usah Kalau mau Medsosan Dengan Sama sejenis Di samping itu Di SMP Kan gak boleh Bawa HP Kan gak boleh Gak usah Ngomong itu Kemudian Masalah ini tadi Jadi orang yang Masuk surga Tapi masih Belum sampai Gilirannya Masih melihat Orang-orang yang Masuk rombongan Masuk surga Dia Melihat dan Ikut senang Maka mengucapkan Selamat Assalamualaikum Selamatan buat kamu Masuk Dia sendiri Nunggu giliran Belum masuk Ya Ada siksa kubur Padahal Belum Dihisab Apakah Merupakan Bocoran Akan masuk Neraka Ya Bocoran Ini Bocori Sekolahnya Bocoran Pujian Bocoran Nah Jadi ya Siksa kubur Itu memang Diterangkan oleh Rasulullah Ada Ya Itu memang Merupakan Alamat-alamat Orang yang Amalnya Baik Ya Masuk kubur Dia tidak akan Mendapat Siksa kubur Ya Justru Menunggu datangnya Hari kiamat Digambar Rasulullah Orang yang Yang amalnya Baik Itu Dalam kubur Seperti tidur Tidurnya Penganten Baru Di Ilah ini Wispadang Gitu loh Ya Penganten Baru Urung Rasulullah tidur Lagi layak Wispadang Melamnya Kok cepat Men Cepat Tapi Kalau Orang yang Amalnya Jelek Digambarkan Dari Rasulullah Tiap hari Itu mendapat Hembusan Hawa Panas Dari Neraka Jadi Kuburnya Itu Dihubungkan Dengan Neraka Maka Tiap hari Mendapat Hembusan Awan Panas Dari Hawa Panas Dari Neraka Belum Masuk Neraka Tapi Baru Mendapat Hembusan Awan Panas Diubungkan Dengan Pintu Neraka Setiap Hari Seperti Diopen Itu Diubupi Itu Seksa Kubur Ada Lagi Yang Menerangkan Kalau Tanya Nanti Ada Pertanyaan Dalam Kubur Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Kubur Dia Dijepit Dua Batu Dua Gunung Batu Digambarkan Seperti Telur Telur Dihimpit Dua Gunung Batu Jadinya Apa Coba Iya Tapi Tidak Mati Mati Itu Cuma Sekali Di Sini Tidak Mati Walaupun Disiksa Tidak Akan Mati Terus Maka Gambarannya Apa Disiksa Selama Lamanya Tidak Akan Selesainya Kalau Disiksa Mati Tidak Terasa Sakit Mati Tidak Selama Lamanya Akan Begitu Maka Siksa Kubur Ada Berdasarkan Hati Nabi Ya Jadi Orang Yang Nanti Di Dalam Kuburnya Mendapat Siksaan Yang Tidak Merasa Nyaman Dikubur Itu Alamat Dikuburnya Darekoso Nanti Yaumul Kisab Dia akan Lebih Rekoso Lagi Yaumul Mahsyar Lebih Rekoso Lagi Nah Akhirnya Masuk Neraka Nanti Tapi Kalau Di Alam Kuburnya Sudah Nyenyak Seperti Pengantin Baru Tidur Tadi Ya Dia Tidak Mendapat Siksaan Kubur Tenang Di Itu Alamat Nanti Akan Mengalami Kehidupan Yang Baik Jadi Siksa Kubur Merupakan Gambaran Akan Apa Yang Dihadapi Setelah Yaumul Kiamat Nanti Siksaan 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 Siksaan